Hai ya teman-teman balik sama saya disini saya akan mereview ini SSD RX7 yang dimana adalah SSD SATA 3 kolam sebelumnya itu M2 NVMe tapi sekarang yang SATA 3 aku sampai lupa sih saya belum pernah mereview ini pada saya memakainya ini terus-terusan dari dulu sampai sekarang yang dimana ini 120GB yang mereknya RX7 dan juga serinya Cyclops ini ya dan seperti ini packagingnya bentuknya kotak dan juga disini ada beberapa informasi tapi dari segi tulisan aktunya ya tidak ada sih cuma ada tulisan spesifikasinya seperti ini aja seperti contoh high speed low power consumption dan juga selling operationnya karena saya itu memakainya beberapa kali udah lebih dari 50 mungkin yang memakai ini ya emang seperti ini spesifikasinya ya emang bener sih tapi dari segi aktunya kalau nggak salah dia tuh ini aktunya 550 rukun membacanya dan juga menulisnya 470 atau 450 ya pokoknya nantilah ada reviewnya sebelum unboxing dan juga mereviewnya ini jangan lupa klik subscribe teman-teman pocok kanan bawah tuh ya tinggal di klik seperti itu dan kita harga saja untuk membukanya dulu yang dimana disini cuma simple aja seperti ini ya dengan harga murah sih kalau yang ini harganya itu 200ribuan ini tuh SSD paling murah dan juga paling rekomen sih kalau dari saya sendiri ya karena saya itu memakainya ini ini terus dari dulu sampai sekarang murah dan juga rekomen yang atasnya sedikit paling yang mereknya Ayota sih yang agak mahal sedikit cuma Rp10.000 mungkin ya dari paling murah dan juga paling rekomen kalau menurutku tapi kita akan review aja dari segi yang biasanya transfer file suhu-nya membacanya dan juga kecepatan Windowsnya apakah cepat atau tidak dan aku buka dulu aja isinya tuh seperti ini ya atau SSDnya polosan di sini tidak ada apa-apa cuma kosong aja tidak ada kertas-ketas garansi dan juga yang lainnya lah untuk garansinya disini itu sekitar berapa tahun ya aku juga lupa sih ya nih tiga tahun ya ada tiga tahun di sini untuk lain garansinya kalian harus kalian ke tokonya sih ya bukan ke distributornya cuma dari tokonya aja sih karena tidak ada stempel dari distributor seperti DTG, AGS, NCR dan juga yang lainnya lah tidak ada kalau yang ini dan ini seperti ini ya aku buka dulu dulu seperti ini contohnya ini simpel sama seperti biasa kalau yang ini untuk SSD nya tulisan Rx7 ini di print dan juga di bagian belakang ada stikernya Rx7 120GB dan ini rekomendasi atau tidak kita akan lihat aja nanti pada saat saya mereviewnya dan juga seperti ini simple aja ya nggak usah berlama-lama kita akan lanjut saja untuk mereviewnya apakah bagus atau tidak yang pertama dari segi booting Windowsnya yang dimana menggunakan SSD Rx7 dan kita tunggu aja seberapa cepat SSD nya ini dan dia mendapatkan 13 detik terbilang sangat cepat kalau yang ini kalau standarnya SSD SATA 3 itu di 20-an tetapi kalau yang ini 13 detik terbilang sangat cepat ya tetapi terkadang random ya berbeda PC berbeda kecepatan tetapi rata-rata di bawah 20 kalau mereknya ini sepengalaman dengan saya sih itu aja dan kita juga saja ke hadiah Sentinel untuk mengajak kesehatan dan juga performanya jadi 100% semua dari segi performa juga kesehatannya dan juga notnya dia itu perfect dan juga suhu nya 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini masih di bawah 40 lah bisa dibilang sangat dingin kalau yang ini 30 derajat selanjutnya di Crystal diskbar ya dimana untuk mengetes kecepatannya yang pertama dari segi membacanya mendapatkan 530 dan juga menulisnya 475 jika kita berbandingan yang ada di dalam boxnya maupun dari segi websitenya dia itu aktunya 550 per 470 jika kita bandingkan dari segi membacanya 530 ke 550 terpat 20 dan juga menulisnya malah melebihi 5 jadi kalau menurutku ini sesuai dengan yang tertulis di dalam boxnya maupun websitenya sih dan juga terbilang cepat kalau yang ini dari segi membaca maupun menulisnya selanjutnya yang terakhir dari segi transfer file yang dimana saya memindahkan SSD ke SSD ya bukan SSD ke hardis jadinya tidak volt connect ya dimana dari SSD Rx7 dan juga SSD iota seperti contoh ini ya gambarnya awalnya tersebut dia mendapatkan 10 Megabit lalu naik ke 100 Megabit lalu turun lagi ke 4 Megabit lalu naik lagi ke tujuh puluhan dan lalu turun naik turun naik sampai ke bawah 10 Megabit sampai selesai kalau yang ini agak aneh ya kalau yang ini ya dimana SSD ke SSD kok menjadi lambat sih berbeda jika kita bandingkan kalau dari segi SSD ke harddisk nya dan lalu kita lanjut di baliknya dari SSD iota ke SSD Rx7 file-nya juga tidak sama 7,5 Giga seperti yang tadi awalnya dia itu 100-196 Megabit lalu turun ke 2-3 Megabit lalu naik lagi ke 100 lalu turun kelima dari akhirnya dia itu kencang naik ke 100-400 Megabit tetapi saat mau selesai ya kalau di tengah-tengahnya tersebut dia itu sedikit tapi di awal sama di akhir dia itu cepat ininya seperti itu seperti yang ada di grafiknya ini ya dan kesimpulannya dengan harga 200ribuan atau paling murah daripada SSD merk lainnya ini sangat rekomen kalau menurutku dari segi harganya murah putih windowsnya cepat dia itu suhunya juga bagus dan juga membaca maupun menulisnya atau di kristal jismahnya dia itu juga bagus meskipun di bagian transfer file-nya dia itu kurang gimana gitu tinggal nilai sendiri aja dari segi transfer file-nya tadi tapi dari overall semuanya itu bagus kalau menurutku ini rekomen dengan harga 200ribuan lah dan juga nggak bisa meminta lebih sih karena memang paling murah untuk SSD-nya itu aja dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya meraih review web PC seperti CPU cooler SSD casing dan juga yang lainnya Terima kasih sudah menonton selamat menikmati